KELAS ULIK HISTORY KELAS ULIK HISTORY KELAS ULIK HISTORY KELAS ULIK HISTORY Tapi, sebagian besar dari kami belum tahu detail tentang kejadian rengas tingklok. Maka, dengan diundangnya golongan muda di acara hari ini, kami harap penonton sekalian di rumah bisa tahu dan memahami dengan baik sejarah negara kita. Yang kami tahu, penculikan rengas tingklok dilakukan oleh golongan muda dalam upaya mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang diserang bom oleh Amerika. Boleh saya tanya beberapa hal mengenai kejadian ini? Yang pertama, apa alasan golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke rengas tingklok? Apa cara itu efektif untuk mempercepat proklamasi? Sebetulnya, bukan efektif dalam artian mempercepat. Kami hanya tidak mau Indonesia merdeka atas pemerintian Nippon. Kami ingin memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Kami rela mati untuk Indonesia. Berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Mereka terlalu tunduk pada Nippon. Bung terlalu tunduk pada Nippon! Terlalu tunduk apa? Saya ingin kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Kita harus merdeka dengan aman. Ingin aman atau Bung takut? Takut apa? Saya hanya ingin kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Itu saja. Kita tidak boleh gegabah. Kita tunggu jenis Nippon yang akan memberikan kemerdekaan. Bukankah lebih cepat lebih baik, Bung? Nippon diserang. Kita bisa mengusir mereka? Bung tidak ingin berjuang untuk kemerdekaan sendiri. Sebegitu percaya, nyabung dengan jajiban Nippon. Cukup! Cukup! Kita lihat saja siapa yang akan mendapatkan kemerdekaan lagi dulu. Ini harinya, kami putuskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke rumah Chao Kisong di Rengas Deklo. Apa ini? Mari disini-sini dulu lah. Mari. Cepat! Cepat keluar! Ah, jisih! Diamlah! Bisa! Jangan terpentingin! Lalu, kami bicara dengan Bung Syahrir. Walau kami didentang oleh beliau. Wah, kenapa Bung Syahrir menentang penculikan Rengas Deklo? Bukan nentang, tapi mereka ini terlalu gagabah. Aku bukan mendukung Soekarno dan Hatta untuk menunggu Tejin Nippon. Tapi, satu orang, dua orang, bahkan tiga orang sekir, belum tentu bisa menghentikan mereka. Kalian ini bodoh atau apa? Sudah enak kalian duduk manis saja menunggu Soekarno dan Hatta memprogramaskan kemerdekaan. Lagi pula, aku sudah pernah berbicara dengan mereka, tapi tidak ada hasilnya. Nippon sudah kalah! Kalah! Apalagi yang kalian berdua tunggu? Syahrir, Syahrir. Bersabarlah. Kita harus sabar. Apa susahnya untuk menunggu? Yang harusnya ditanya itu kau, Syahrir. Apa yang membuatmu tergesa-gesa? Mengapa aku tergesa-gesa? Karena kalian berdua ini seperti orang bodoh. Menunggu ucapan yang tidak pasti. Lalu, buat apa kau datang ke sini hanya untuk berbicara dengan orang bodoh? Lalu, apa yang dilakukan pada Soekarno dan Hatta di Rangas Dengkong? Dan bagaimana akhirnya Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Jakarta? Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak ada penyerangan. Lagi pula, kami membawa anak dan istrinya Soekarno. Kami hanya ingin menahan mereka untuk bertemu dengan orang-orang Nippon. Mereka membohong. Asal Bung Taro, Bung Hatta juga berkata begitu di depan orang-orang Nippon. Sebelum orang Nippon tersebut memberikan kemerdekaan. Sebelum mereka-mereka ini bertindak kegabat. Kalian semua ini samurai kan? Depati jajah-jajah tidak bisa. Lantas menjabut diri kalian ini samurai. Yakin kami juga tahu mana yang seharusnya kita percaya. Mereka samurai, tapi tidak bisa depati jajahnya. Masalah bagaimana Nippon harusnya kembali ke Jakarta? 16.00 pagi hari sebagian datang ya, Mas Nippon. Dia yang membawa Soekarno kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan laksamana Maeda. Dimana Soekarno dan Hatta? Soekarno, Hatta. Mari kita kembali ke Jakarta. Di sana laksamana Maeda memberi ruangan untuk penulisan naskah proklamasi menepati janji sebagai seorang samurai, Hatta. Pak Tosan, ini janji kami sebagai seorang samurai. Pak Tosan, ini kami sebagai seorang samurai. Kami yang ada di sana hanya bisa melihat proses penulisan naskah proklamasi. Lama sekali sampai dini hari. Setelah naskahnya diketik oleh Sayuti Malik, astaga profesi zweitenеннымrice backing ended hub 14 tahun naik pada seorang samurai. Tetelah ini kami sebagai seorang samurai. Kami, jontor mohon dengan setelah manusia. ciafic Iòng 17 Agustus tahun 45 jam 10 pagi bersamaan dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati Noklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Wow itu perjuangan yang luar biasa ya Baik pemirsa lengkap sudah potongan yang belum kita ketahui selama ini semoga pengetahuan yang kita dapat hari ini bisa menjadi enak dalam melanjutkan sejarah negara kita Bagi itu apa? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1